Selamat sore teman-teman semua, selamat sore juga teman-teman yang bukan Fortuga, tapi teman-teman saya juga, karena kebetulan tadi link-nya tershare di beberapa WA Group, jadi ada beberapa teman yang gabung ke sini. Mohon izin teman-teman Fortuga. Mungkin pertama saya mau terima kasih dulu sama Iwan Ponco yang sudah kasih inspirasi untuk judul. Lagi mau bikin bahan ini, saya bingung juga judulnya apa, namanya sampah gitu kan, nggak enak banget gitu ya. Lalu Iwan Ponco kasih inspirasi dengan judul ini, Peluang Berharga Dari Sampah Rumah Tangga. Jadi sebetulnya seperti kata Lucy tadi, saya itu cuma mau cerita apa yang saya lakukan beberapa tahun terakhir. dan juga selama pandemi gitu ya, yang jadi lebih intensif selama pandemi. Saya tahu bahwa di sini banyak sekali teman-teman yang sangat ahli di bidang sampah dan masing-masing dengan metodanya, dengan modelnya, dengan kepercayaannya masing-masing. Tapi saya pikir semua hasilnya sama, semua itu niatnya sama, ingin menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Kemudian terima kasih juga buat Lucy yang moderator saya sekarang, karena ini inspirasi saya. Saya ini ngekor-ngekor ucil kemana-mana gitu. Ucil bikin apa saya ikutan, ucil bikin apa saya ikutan gitu ya. Kaling di sana ini merendah. Jadi kalau saya bicara di sini, sebetulnya banyak nyontek kerjaannya ucil. Cuman saya lebih pedih ngomong gitu. Itu aja bedanya ya. Baik. Barangkali saya cerita dulu kenapa saya sampai ngurusin sampah. Karena kalau dilihat dari sekolah tadi kan enggak ada urusannya sampah-sampah ya. Belum pernah sekolah sampah. Cuma saya itu bergaul dengan banyak aktivis sampah anak-anak muda, terutama di Yayasan Greeneration Indonesia. Atau sekarang namanya Greeneration Foundation itu. Dan kemudian saya diminta jadi pembina di situ. Saya ngelihat memang masalah ini udah kayaknya Indonesia itu udah sampai di leher, udah sampai diubun-ubun gitu. Jadi saya pikir ini sebetulnya tanggung jawab kita sama-sama. Lalu yang lebih seru lagi, beberapa tahun lalu waktu kita reuni 45 tahun, itu saya ikut Akademi Bijak Sampah dan datang ke Bantar Gebang. Aduh yang namanya Bantar Gebang itu udah ampun deh. Walaupun sekarang udah ditata lumayan ya, tapi tetap aja itu yang namanya. Itu lihat gambarnya aja kayak gitu-gitu ya. Dan beberapa waktu lalu sempat longsor ya. Sempat longsor. Ini yang bikin saya berpikir, apa ya yang saya bisa lakukan? Paling enggak, saya enggak mau jalahin siapa-siapa, enggak mau mikir ini harusnya kerjaan pemerintah, kerjaan siapa. Saya enggak mau mikir gitu, tapi sebetulnya apa yang saya lakukan. Nah ini yang akan mengawali cerita saya pada hari ini. Dan mudah-mudahan saya bisa selesaikan dalam waktu yang diberikan. Karena kalau ngomong sampah, saya suka kepanjangan. Tolong diingetin ya, Cil. Oke. Kita dulu kursorku hilang. Sampai 20 menit. Iya. Kita tahu selama ini, kalau kita bilang sampah, enggak ada lain. Dari rumah kita, dikumpulin, kemudian diangkut, buang. Semua buntar, buang nih ke Bantar Gebang. Enggak heran kalau tadi KB bilang segitu banyaknya sampah yang nongkrong di Bantar Gebang. Beberapa tahun yang lalu sempat dianalogikan bahwa sampah Jakarta itu dalam sehari sudah kayak borobudur. Pasti sudah pada dengar kan dia. Sudah kayak borobudur. Jadi sudah ampunilah yang namanya Bantar Gebang. Satu-satunya jalan adalah mengurangi. Apa sih yang kita bisa lakukan kalau kita mau mengurangi sampah itu yang pindah ke Bantar Gebang? Saya percaya bahwa yang bisa kita lakukan itu dari rumah. Dari rumah sendiri. Dari rumah kita sendiri. Makanya saya bilang pengelolaan sampah rumah tangga. Saya enggak bicara sampah industri dan lain-lain. Karena itu nanti ada jurusannya masing-masing ya. Mungkin teman-teman yang di industri lebih jagoan bicara itu. Saya berpikir bahwa sampah itu sebetulnya tanggung jawab kita sendiri. Seperti Kucil tadi bilang, saya itu pernah sekolah di MMCSR ya. Di Trisakti. Baru lulus belum lama. Baru tahun kemarin lulus ya. Sama-sama Mbak Tantri. Pas sekolah itu saya berpikir gitu loh. Berpikir banget gitu. Bahwa kalau kita ngapa-ngapain, kita memutuskan sesuatu. Maka kita bertanggung jawab terhadap akibat dari keputusan kita. Sampah itu kan karena keputusan kita ya. Keputusan kita makan, keputusan kita beli-beli macam-macam. Akhirnya berakibat pada sampah. Harusnya kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap itu. Nggak bisa kita itu bikin sampah, terus kita suruh orang lain yang mengelola. Kayaknya nggak fair deh kalau kayak gitu. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Paling enggak yang kita hasilkan. Kita nggak usah mikirin orang lain. Tapi yang kita hasilkan sendiri itu tanggung jawab kita sendiri. Seberapa ini akan efektif kalau dikelola dari sumber? Jadi dari rumah kita sendiri. Mulailah dari rumah kita sendiri. Ada tiga hal yang saya percaya bahwa ini akan mengurangi masalah persempahan. Yaitu pertama pilah, kemudian olah, kemudian manfaatkan. Ini juga yang jadi kredo di kompleks tempat saya tinggal. Jadi pilah, olah, manfaatkan. Saya memahami bahwa ada beberapa metode pengelolaan sampah yang nggak pakai pilah. Sudah, pokoknya nggak pusing. Buang aja semuanya, nanti kita olah, selesai. Boleh. Tapi saya tetap berpendapat bahwa karena kita bertanggung jawab pada apa yang kita putuskan, maka saya berpikir bahwa seharusnya kita memilah sendiri. Ini sifatnya bisa individu maupun bisa komunal. Ini semua udah tahu, saya nggak akan berpanjang-panjang di sini. Ini prinsip dalam pengelolaan sampah itu ada tiga, reduce, reuse, recycle. Reduce, kayaknya kalau kita bagi-bagi tumbler beberapa tahun yang lalu, kemudian kita bawa tempat nasi sendiri, bawa lunchbox sendiri, kita pakai tas belanja sendiri, itu bagian dari mengurangi sampah. Dan jujur saya melihat kalau tas belanja, Fortugawati itu udah hampir semuanya melakukan itu. Lucy, tasnya selalu ada, tas saya juga selalu ada, beberapa teman yang lain juga selalu ada. Saya pikir ini udah lumayan, di Fortuga udah lumayan mendarah daging. Terus memakai kembali, memakai kembali apapun yang bisa kita pakai kembali. Jangan sekali jadi buang, jadi kalau kemasan, kalau bisa kemasan ini dipakai kembali. Kemudian recycle daur ulang. Daur ulang itu nggak hanya untuk sampah plastik, tapi termasuk sampah daun, sampah organik itu juga bisa di daur ulang. Saya rasa ini kita udah apal deh luar kepala, udah katam, ini namanya 3R. Nah, seperti saya bilang tadi, kuncinya pemilahan. Jadi barangkali saya akan bicara cukup panjang di pemilahan. Pemilahan itu terserah aja mau dibikin berapa. Tapi paling tidak, paling tidak nih, paling tidak ada 4 yang saya pikir harus kita pilah. Nah, yaitu sampah organik. Sampah organik ini, bentar, ini ada yang nunggu di waiting room nih, tolong di admit. Siapa yang admit? Sampah organik itu daun, sayur, semua udah tahu deh, sisa makanan, tulang ayam, ikan, nasi. Itu semuanya organik, semua yang gampang terurai. Kemudian daur ulang. Daur ulang itu bisa plastik, logam, kaca, kertas itu daur ulang semua. Padahal organik juga daur ulang. Orang bisa biasa bilang ini anorganik, tapi terserah lah namanya, namanya terserah mana yang lebih mudah difahami. Ini boleh kalau mau dijadikan satu. Plastik, logam, kaca, kertas itu kalau mau dijadikan satu. Asal dalam keadaan kering dan bersih. Kemudian sampah B3. Sampah B3 itu sampah berbahaya. Macem-macem sampah yang berbahaya. Obat, kada luar, sabat, rera, cuntikus, obat nyambuk, pupuk, kapar, jamstik. Sekarang masker. Sekarang banyak banget sampah masker. Saya tadi baru sore konsultasi, boleh enggak kalau masker dimasukin residu? Boleh katanya. Saya herat juga, padahal itu kan B3 harusnya. Tapi karena pengelolaan sampah B3 oleh Pemda itu belum terlalu baik, yaudah pokoknya jangan dibuang sembarangan. Dan harus dilipat dan dipotong talinya supaya enggak dipakai lagi. Yang enggak masuk dalam enam kategori yang lain, itu namanya sampah residu. Itu ada styrofoam, ada pampers, pembalut, tisu, sedotan, puntung rokok. Dan saya senang sekali karena styrofoam itu sekarang sudah ada yang nampung di Senayan. Tapi saya dengar lagi tutup ya karena COVID ini. Tapi sebetulnya di Senayan City itu ada. Saya mau bicara bagaimana pengelolaan sampah di rumah masing-masing itu individu. Ini gambarnya gambar yang saya lakukan, jadi gambar dari rumah saya sendiri. Ini pemilahan sampah di rumah saya. Ada kertas bersih, ada plastik bersih, ada botol plastik, ada tetrapek, ada logam. Kira-kira ada delapan kategori. Ini yang ditangga ini gambar plastik resek yang saya pilih berdasarkan ukurannya. Kenapa berdasarkan ukuran? Karena kalau plastik yang paling kecil biasanya saya pakai di mobil buat sampah di mobil. Kemudian yang sedang itu buat tatakan tempat sampah residu di rumah. Dan yang besar, dua yang besar itu saya kasihin tukang sayur yang biasanya membungkus dengan sampah. Nah ini saya ikut-ikut ucil nih. Lusi ngajarin saya, kalau mau misahin sampah organik, tambahin aja dulu, pas kecil, terus dipotong kecil-kecil gitu ya. Untuk nantinya masuk ke kompos. Nah sampah daur ulang yang tadi, yang ini jatahnya ingkan nih ya. Ini adalah sase, bungkus, kopi dan lain-lain. Itu yang sama ingkan nanti dibuat tas dan lain-lain. Tentu kita semua juga udah tahu ya. Sampah daur ulang ini nanti akan masuk ke bank sampah atau pemulung atau LSM, terserah lah. Sampah organik itu jadi kompos di rumah saya sendiri. Sampah B3 itu saya karena banyak sampah yang, kita kan suka periksa darah sendiri ya. Periksa gula, periksa macem-macem. Nah itu saya kumpulkan untuk nanti dititipkan di rumah sakit. Karena B3 belum ngambil ke tempat saya, apa DKI belum ngambil ke tempat saya untuk B3. Nah sisanya adalah sampah residu ke Bantar Gebang. Jadi bayangin, sampah yang segini banyak di rumah saya, itu karena sudah dipilah, tinggal sekantong plastik kecil nih yang sampah residu, yang ke TPA. Nah ini udah saya lakukan 10 tahun lebih ya. Dan paling nggak nggak ngerasa dosa lah bikin penuh Bantar Gebang. Jadi kalau Bantar Gebang penuh, pasti bukan dari rumah saya, pasti dari rumah orang lain. Itu pemilahannya seperti itu. Jadi nggak harus ya teman-teman, nggak harus sampah daur ulang itu dipisah kayak saya, kurang gawean, rumah saya udah kayak lapak pemulung aja gitu ya. Tapi mau dijadiin satu juga nggak masalah sebetulnya. Saya kalau ngajarin ibu-ibu tetangga, saya bilang jadi satu aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Oke. Nah, sampah organik. Sampah organik itu saya olah sendiri di rumah. Pertama, zaman orang bikin biopori, ini tutup biopori. Tutup biopori ini dapat dari syukur, syukur gani. Ini biopori. Daun-daun apa segala macam saya masukin ke biopori. Nanti beberapa bulan dia akan hancur, kita panen, bikin pupuk. Kemudian saya bikin kompos. Ini hasilnya pupuk organik cair dan pupuk ini. Nah, ini ucil. Ucil punya takakura. Saya dulu juga punya, tapi nggak betah cil bikin takakura lama. Jadi ada keranjang takakura. Ini punyanya Lucy. Yang saya contek gambarnya. Tapi keranjang takakura ini juga bagus. Keranjang takakura ditemukan oleh orang Jepang. Bayangin, gini aja yang nemuin orang Jepang. Bukan kita sendiri. Ini juga tempat untuk bikin kompos. Nah, ini lagi nih inspirasi saya dari Lucy. Karena saya memilah, sampah saya kan jadi cuma sedikit. Tempat sampahnya kosong. Tempat sampah yang dibikinin sama pengembang, sama developer, itu nggak kepakai. Jadi akhirnya dibikin juga untuk, tadi kalau di zoom, ini kelihatan tulisannya komposter daun. Kenapa saya tulisin? Kalau kita mau sosialisasi, kita mesti pamer. Jadi supaya orang tahu saya bikin kompos. Jadi ini saya bikin kompos. Nah, jadi kita udah sama-sama tahu ya kompos itu apa. Ini juga diajarin Lucy kembali lagi. Sekarang itu lagi musim ekoenzim. Ekoenzim itu sebetulnya dari bahan organik juga. Tapi dari sisa buah dan sayur saja yang segar. Jadi saya biasanya kalau yang segar saya bikin ekoenzim. Kalau yang agak-agak busuk dan lain-lain itu dibikin kompos. Dibagi dua. Daun-daun dibikin kompos. Ini di Fortuga ada ahlinya, ada Lina. Saya mengharap Lina ada di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai ekoenzim, bisa bantu saya jawab. Karena saya sebetulnya juga baru belajar. Saya baru bikin dua ember ini. Ini isinya adalah sisa buah, lima macam buah dan sayur yang minggu depan akan saya panen. Udah mudahan berhasil. Nah, ini ternyata manfaatnya banyak banget yang namanya ekoenzim. Pertama, lagi musim COVID ini, itu kalau kita campur air, kita semprotin udara, dia katanya bisa mematikan segala macam bakteri dan virus. Katanya. Saya ikut-ikut saja. Tapi kita juga, dan kalau ini dipakai untuk tanaman, hasilnya luar biasa. Sekarang lagi musim, ibu-ibu pada menanam aglonema atau tanaman bagus-bagus itu kan, semprotlah dengan ekoenzim. Itu bagus banget. Jadi sebetulnya sampah kita itu banyak banget gunanya. Makanya saya bilang peluang berharga dari sampah kita. Nah, sekarang gini. Kalau kita sudah mengerjakan sendiri, apa salahnya kalau kita juga memperluas kelingkungan kita? Nah, ini yang saya kerjakan selama pandemi. Karena biasanya berangkat dari kantor jam 6, pulang jam 6 sore, nggak pernah ketemu tetangga, nggak kenal yang namanya tetangga. Gara-gara pandemi, saya jadi di rumah terus kan, banyak kan WFH-nya. Jadi, akhirnya terpikirkan, kenapa kita nggak buat di komplek. Saya tinggal di Tanjung Barat Indah, itu di pinggiran kota Jakarta lah pokoknya. Untung belum kecoret, jadi masih DKI KTP-nya. Lalu kita bikin yang namanya posbicak. Posbicak itu pusat pengelolaan sampah di Tanjung Barat Indah. Sama seperti yang tadi saya lakukan, kita bikin kompos, kita fermentasi juga sampah-sampah, terus kumpulin plastik-plastik. Jadi, setiap pagi ini pemandangan biasa di depan rumah masing-masing, ada ember putih yang dipakai untuk sampah organik, dan ada kantong-kantong yang isinya kantong sampah residu dan daur ulang. Ini pemilihan sampah ala Tanjung Barat Indah. Nggak harus sama di tempat ini. Maaf ya, ini rada sedikit detail, karena ini sebetulnya bahan sosialisasi saya ke teman-teman di kompleks. Jadi, sama seperti tadi. Dibagi berdasarkan, ini ada lima ya, lima, enam. Sampah dapur, ini masuk ke ember putih, nanti suruh taruh tiap pagi. Semuanya ditaruh di depan pagar. Nanti ada petugas pakai VR yang akan keliling. Penggolongannya sama seperti tadi, hanya untuk sampah organik disesuaikan dengan alat cacah yang kami punya. Jadi, yang keras-keras itu nggak bisa masuk, kayak tulang sapi, apa segala macam itu nggak bisa. Paksa itu masuk ke residu. Tapi kalau di Bantar Gebang sana sih nggak masalah kayaknya. Tapi kalau di tempat saya nggak bisa, karena mesin cacahnya nggak nyampe ke sana. Diapain? Untuk yang sampah dapur, ini dipermentasi dan buat makanan magot. Tahu magot ya? Magot itu belatung. Belatungnya Black Soldier Fly, PSF. Magot ini gunanya banyak untuk makanan ternak, untuk pupuk, untuk diekspor ke Jepang buat kosmetik katanya. Macam-macam. Sementara sampah ranting dan daun, ini kita proses sendiri. Kemudian jadi pupuk tanaman, baik yang cair maupun padat. Nah, yang lain ini dikasih ke pemulung. Kalau B3, B3 langsung DKI ya. Nah, kebayang nggak? Udah segini banyak nih, segini banyak nih yang dipilah ya, dan diserahkan masing-masing. Lalu yang diambil ke DKI tinggal sedikit, karena sampah residunya tinggal sedikit. Nah, satu hal yang sering saya dengar dari teman-teman. Ah, percuma. Gue milah-milah. Ntar juga sampah-tukang sampah digabungin lagi. Nah, itu pintar-pintar kita. Kalau kita masih sendiri, belum bareng-bareng teman sekompleks, mendingan kita rajin-rajin kontak pemulung supaya dia ngambil sampah plastik kita sendiri. Jadi, jangan. Kalau perlu, bikin kompos sendiri. Tapi memang repot sih. Kalau bisa bareng-bareng lebih enak ternyata setelah kita punya komposter. Nah, yang di tengah ini adalah fasilitas komposting Tanjung Barat Indah. Ini ada delapan bak. Ini partisipasi warga. Sementara yang di kiri itu adalah pengolahan sampah dapur. Yang kotor-kotor, sisa makanan, segala macam itu masuk di situ. Daun dan sisa buah, sisa sayur yang bersih-bersih masuk ke sini. Ini dicacah, kemudian dikasih bioaktifator, kemudian jadinya adalah kompos yang di sini. Ini kita punya petugas, tapi kalau untuk kerjaan yang bersih-bersih, kayak nimbang, apa segala macam, biasanya ibu-ibu volunteer bantu. Kalau pagi, habis jalan pagi, bantuin untuk memilah, dan lain-lain. Ini yang dipakai sebagai kegiatan warga satu kompleks. Kompleks saya 400 sampai 350 yang terisi. 350 rumah. Hasilnya apa? Hasilnya itu tadi saya sudah bilang, hasil sampah dapur di fermentasi untuk pakan magot. Ini ada orang dari Depok yang ngambil. Tadinya kami mau bikin peternakan magot sendiri, BSF di sini, tapi banyak warga yang menentang karena takut kotor, takut banyak lalat dan sebagainya. Jadi akhirnya kami memilih, ada peternak magot di Depok, mereka ngambil seminggu dua kali, datang bawa tong kosong, balik bawa tong isi. Isinya fermentasi untuk pakan magot. Kemudian kalau yang tadi, daun dan sampah-sampah yang bersih, itu jadi kompos murni dan POC, bubuk organik cair. Pelanggan saya, Neng Nur, Yeni, itu kalau beli, ampun deh lah, saya nggak ngerti ke bondes seberapa besar, tapi kalau beli 20 sak, 30 sak gitu ya. Nah, terima kasih banyak ya, Neng Nur. Sementara kalau minyak jelantah, ini juga dikumpulin nih, dapat berapa, tiap pagi ibu-ibu itu ngumpulin di dalam botol, lalu dimasukin ke jirikin-jirikin kini, diambil oleh LSM yang namanya rumah kutub, katanya untuk biodiesel. Ya terserah lah, pokoknya itu nggak dibuang di sungai dan mencemari sungai kan. Oke. Nah, lalu buat apa si bubuk itu? Kami punya urban farming, yang disebut TBI Farm. Ada lahan 750 meter, ini sebelah rumahnya, ini rumahnya siapa tuh? Bu Penny, BPOM. Penny siapa, entah lupa namanya. Kepala BPOM, itu tanah sebelahnya itu dibikin untuk farming. Sebelah kanan ini pohon pepaya, bibitnya dari Bambang Setiono, teman saya di PL73. Dan ini pepaya California yang manis banget, dan berbuah sampai sekarang nggak habis-habis. Dan sebelah kiri adalah kangkung hasil dari TBI Farm ini. Jadi, selama pandemi, kita makan dari hasil kebun sendiri aja. Nah, tadinya susah ngajak tetangga itu milah, tapi karena ngeliat udah ada hasilnya, sekarang kalau kompos nimbun, saya tinggal tulis di WA Group. Komposnya banyak banget. Langsung dalam sehari itu kita bisa jual 72 sampai 100 sak yang diambil oleh warga sendiri. Nah, gimana sih sampah organik? Kami juga nggak mau menghalangi penghasilan dari pemulung yang sudah berpuluh-puluh tahun ngambil di sini. Jadi, dia ambil botol dan kardus. Sementara plastik lainnya itu diantar ke Waste for Change di Vida, Bekasi. Di sana ada rumah pemulihan material. Nah, saya senang karena ternyata di Senayan City itu bisa ada drop box untuk styrofoam dan pakaian tidak layak pakai. Tapi tadi sore, saya baru dapat kabar bahwa untuk sementara ini ditutup. Semuanya dalam keadaan bersih dan kering. Jadi, kami kayak orang gendeng kalau habis beli makanan atau apa, plastiknya itu dicuci dulu, udah kering, baru dimasukin ke dalam tempat sampah. Aneh ya. Maksudnya tempat sampah kan tempat yang kotor-kotor. Tapi ini nggak tempat sampahnya bersih. Karena apa? Karena kita simpan untuk berhari-hari. Nah, saya cuma ingin membandingkan, dulu tiap hari itu DKI ambil sampah dua atau tiga kontainer per hari. Kemudian kalau nebang, warga itu harus bayar 500 ribu atau berapa untuk mobil pengangkut tebangan. Karena daunnya dibawa keragunan. Kemudian daun tebangan ini berserahkan, bahkan ada warga yang membakar. Padahal nggak boleh, ada perdanya. Nggak boleh membakar sampah. Sekarang, yang tadinya satu kontainer, dua, tiga kontainer sehari, sekarang itu satu kontainer dua kali seminggu. Jadi dari sepuluh kontainer per minggu turun menjadi dua kontainer per minggu yang berangkat ke bantar gebang. Nggak pakai biaya angkut dan lingkungannya lebih bersih. Satu lagi keuntungannya warganya jadi rajin berkebun, karena mereka gampang banget cari kompos. Oke, nah, jadi akhirnya apa sih peluang pemanfaatannya kalau sampah organik tadi bisa kita jadikan kompos dan ekoenzim. Sampah anorganik itu banyak ya. Sekarang ada eco break, kalau kita baca di Google, ada eco break, plastik kertas daun ulang, macam-macam deh. Ada bioenergi, macam. Nah, sebetulnya ini tadi yang saya omongin itu cara sederhana yang bisa kita lakukan sendiri. Kalau yang lebih canggih itu banyak. ITB sudah bikin adegan model Masaronya. Itu semua pemilahan tadi, semua diolah secara terpisah menjadi barang yang beda-beda. Dulu kami, di kompleks kami itu pakai model ala Masarro, tapi ternyata agak rumit sosialisasinya. Nah, di sini juga ada Mas Joko Hastowo, ada Yanni Wicak, yang ahli di TOS. TOSnya singkatan apa sih? Tempat, olah, sampah, setempat ya, kalau nggak salah ya. Oke, nanti tolong diperbaiki kalau saya salah. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan, pada dasarnya kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Dan sesedikit mungkin yang dibuang ke TPA. Kalau bisa jargonnya sih zero waste. Tapi setelah 10 tahun saya menjalani ini, kayaknya rada omong kosong, zero waste. Tetap ada sampah residu yang harus kita buang ke TPA. Syukur-syukur kalau sampah residu itu nanti dengan metode TOS atau apa, bisa jadi bioenergi. Benar-benar bisa zero waste. Mudah-mudahan bisa begitu. Nah, terakhir, saya itu dapat titipan pesan dari teman-teman aktivis sampah. Waktu saya cerita bahwa saya mau bicara di Portuga, titip dong Bu, pesan buat Portuga. Portuga kan orangnya keren-keren, katanya gitu. Ada anggota DPR, ada bekas menteri, ada macam-macam, ada industri, ada macam-macam. Oke, titipannya apa? Masalah sampah ini udah darurat banget, emergency. Kita udah kayaknya nggak maju-maju dari zaman dulu. Kalau bisa, kita lakukan perubahan di rumah dan lingkungan sendiri. Kalau setiap orang di Portuga itu melakukan pemilahan, kayak yang tadi saya kerjakan, itu kayaknya udah sangat membantu. Karena yang berangkat ke TPA, yang dikumpulin, dan berangkat ke TPA itu jadi lebih sedikit. Nah, ini teman-teman yang masih berkiprah, barangkali bisa mendorong, dan pastikan pemerintah membangun tata kelola persampahan. PERDA udah banyak, undang-undang, PP, apalah segala rupa ada. Tapi tidak ada, tapi eksekusinya yang sepertinya masih belum beres. Nggak ada law enforcement, nggak ada apa. Ini yang kemudian. Yang terakhir, kalau bisa investasi di sektor bisnis persampahan. Misalnya kayak yang dilakukan oleh beberapa teman kita. sedemikian rupa, sehingga bisa mendukung dan membantu pemerintah. Oke, ini sedikit tentang kompleks saya. Siapa tahu ada yang penasaran. Kita tuh 350 rumah yang berpenghuni. Satu RT, kebayang nggak? Saya mulai proyek-proyek dengan sampah fermentasi itu Januari, tapi komposternya baru November 2020. Kelembagaannya di bawah pos bijak TBI, tapi melapor ke RT. Pendanaan sejauh ini partisipasi warga. Kita punya 16 orang ketugas kebersihan, dan kita punya urban farming 750 meter persegi. Nah, sekian sharing saya. Sumber bahan saya dari pos bijak sendiri, dari TBI Farm, dari Ibu Lucy, Akademi Kompos, Waste for Change, Eco Ranger, dan Greeneration Foundation. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.